Akhirnya, saya diterima di Gereja Katolik, dan karena saya dari protestan yang mainstream. Untuk semua saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada yang di Amerika, Kanada, dan Jakarta. Nah, berapa kali kira-kira Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kita? Sering sekali kita dikabulkan doa-doa kita. Karena memang Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus selalu menjawab doa-doa kita. Pasti dijawab. Bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, bisa dijawab tunggu, bisa juga diberikan yang lain yang lebih baik daripada yang kita doakan. Tapi Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi ada satu doa yang Tuhan Yesus naikkan ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Dan itu tugas kita untuk menjawabnya. Tugas kita untuk menjawabnya. Dan belum pernah ada generasi yang berhasil menjawab doa Yesus ini. Tuhan Yesus berdoa satu hal yang sama berturut-turut dalam tiga ayat. Berarti inilah kerinduan hatinya. Kita akan lihat doa daripada Tuhan Yesus yang harus saudara dan saya menjawabnya. Dari Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku. Aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Inilah kerinduan daripada Yesus Kristus Tuhan. Supaya semua orang yang percaya kepadanya bukan menjadi seragam. Tapi menjadi satu. Berbeda kalau kita di Indonesia tahu bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda kita adalah satu. Supaya mereka yang percaya kepada Yesus menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapak adalah satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Penginjilan yang terbesar adalah kesatuan daripada orang-orang yang percaya. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perpecahan itu membuat orang jadi lebih banyak ateis. Karena mereka bilang, ah itu kok gereja-gereja-gereja tapi musuhan gak baik-baikan. Gak ada damai, sikut-sikutan, iri. Egois, mau menang sendiri gitu ya. Jadi yang diusahakan iblis selalu adalah perpecahan. Agar dunia tidak tahu bahwa Yesuslah Juru Selamat. Yesuslah Tuhan yang diutus oleh Allah Bapak. Makanya Tuhan Yesus berdoa sampai tiga kali. Supaya mereka menjadi satu. Dan memang kita gak bisa jadi satu kalau ego kita tetap besar. Kalau kita rasa kita paling benar sendiri. Kalau kita gak seneng lihat orang maju. Kalau kita iri. Itu hati-hati lu dengan iri. Karena dosa pertama di dunia itu karena iri. Kain iri sama si Habil adiknya. Maka dia bunuh. Habil. Nah saya mau sharing ya. Mau sharing. Ini saya jarang sharing dan belum pernah saya sharing begini. Karena berapa hari lalu saya dihubungi oleh seorang wartawan. Dia berkata, Cobalah ibu menuliskan pengalaman ibu dengan Romo Sugiri. Jadi ada moderator karismatik katolik. Pertama bahkan yang membawa karismatik ini ke Jakarta adalah Romo Sugiri. Beliau meninggal kemarin dulu. Beberapa hari lalu beliau meninggal. Maka saya diminta untuk menceritakanlah pengalaman saya bersama-sama dengan Romo Sugiri. Maka saya ceritakan. Saya mulai melayani Tuhan. Dan bergabung dalam pelayanan Elizabeth Ministry di Kusukan Agung Jakarta pada tahun 1988. Sejak saya pulang sekolah dari Inggris. Maka 1988. Saya bergabung di Elizabeth Ministry dan ikut pelayanan. Padahal saya ini lahir besar dari keturunan orang tua yang di gereja protestan. Walaupun dulu saya jarang ke gereja. Jadi saya bertumbuh itu di mahasiswa. Keluarga saya protestan. Dan ketika saya melayani juga di Elizabeth Ministry, saya protestan. Maka 10 tahun, walaupun saya ikut pelayanan ke desa-desa, pada surat pengantar, biasakan surat pengutusan pengantar, nama saya pasti dicoret. Di tip X. Karena saya bukan katolik. Maka saya melayani kemana-mana, itu enggak ada namanya. Tapi saya pikir, kita kan melayani bukan cari nama. Tapi kita melayani Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu melayani kita. Yang sudah lebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi mau ada nama atau enggak ada nama, kemanapun Tuhan suruh, Saya balas budi kepada Tuhan. Karena saya orang berhutang pada Tuhan. Dan saya tahu, sekalipun saya serahkan, seluruh hidup saya, seluruh apa yang saya miliki, tidak pernah dibalaskan kepada Tuhan. Akhirnya waktu itu, saya ketemu Romo Sugiri. Saya ketemu Romo Sugiri, kita ngobrol berdua. Dan waktu itu saya sedang menantikan arahan dari Tuhan. Kemanakah saya harus melayani? Karena di gereja protestan yang tempat saya, enggak ada karismatik. Belum tentu di protestan itu ada semua terima karismatik. Waktu itu enggak terima karismatik. Maka Romo Sugiri berkata kepada saya, Saya melihat Romo Sugiri, beliau berusaha menjawab doa Yesus. Beliau berkata kepada saya, Saya melihat bahwa Tuhan mengarahkan kamu melayani di gereja katolik. Dan, Allah Bapak, di gereja katolik dan gereja protestan, Allah Bapaknya sama, Tuhan Yesusnya sama, Roh Kudusnya sama, Bunda Marianya sama. Hanya cara kita yang berbeda. Dan saya juga ingat, Almarhum Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto, juga melakukan doa Yesus. Mereka orang-orang yang berhati luas. Waktu itu ayah saya sakit, Beliau datang mengunjungi, Puskup Agung Jakarta, Datang ke rumah kami, Keluarga protestan, Untuk mendoakan ayah saya yang sakit. Dan beliau makan malam sama-sama, Di situ saya, Apa namanya ya, Mulai tersentuh. Kalau bukan karena Roh Musugiri, Atau Uskup Agung, Leo Sukoto yang berwasan luas, Mungkin saya tidak pelayanan di gereja katolik. Dan bahkan Uskup Agung berkata, Bahwa, Yang intinya, Yang primernya, Kita itu sama. Beda-bedanya itu yang sekunder, Tertier katanya ya. Dan saya tetap terbuka kepada Roh Kudus, Dan akhirnya, Sepuluh tahun kemudian, Setelah melayani di gereja katolik, Tanpa nama, Akhirnya, Saya diterima di gereja katolik, Dan karena saya dari protestan, Yang mainstream, Mereka yang katakan, Karena saya dari gereja protestan yang mainstream, Jadi saya tidak dibaptis ulang. Karena baptisan protestan dari mainstream itu, Diakui juga di gereja katolik. Maka saya diberi tanda diterima di gereja katolik, Saya merasakan luar biasa, Dua pemimpin ini, Mereka itu bukan mengusir, Bukan memusuhi, Tapi merangkul dan mengasihi. Puji Tuhan. Dan, Saya ingat, Pada tahun 2017, Jadi saya mulai melayani tahun 1980, Tapi mulai pelayanan di gereja katolik, Tahun 1988, Saya diterima di gereja katolik, Sepuluh tahun kemudian, Dan pada tahun 2017, Pada yubilium agung, Nisa, Pentakosta di Fatikan, Oleh Bapak Paus, Maka sehari sebelumnya, Sehari sebelumnya, Pada 2017 itu, Paus mengundang banyak hamba Tuhan, Dari berbagai aliran gereja, Dari yang ortodoks, Sampai yang pentakosta modern, Bahkan ada pendeta dari Jakarta diundang, Saya kaget juga. Dan disitu Paus mengajak mereka, Semua, Bahwa kita doa sama, Yaitu Bapak kami yang ada di dalam sorga, Semua aliran doa Bapak kami, Maka, Kita punya Bapak yang sama, Biarlah kita mulai bergandengan tangan, Bahu-membahu, Untuk membawa kasih Tuhan, Pada dunia, Yang kering kerontang akan kasih Tuhan, Yang banyak permusuhan, Pertikaian, Berkelahi, Maka, Gereja-gereja Tuhan yang harus beri contoh, Perdamaian, Dan kasih. Karena, Kalau kita tidak bersatu, Itu yang senang iblis, Adalah kesaksian buruk, Yang harusnya, Kita menyaksikan Yesus, Yang penuh kasih, Penuh pengampunan, Yang berawasan luas, Yang berjiwa besar, Yang mau merangkul, Bekerja sama, Satu dengan yang lain. Kita akan lihat ayat dari Roma 12, Ayat 18, Bunyinya adalah, Sedapat-dapatnya, Kalau hal itu bergantung padamu, Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau itu bergantung pada kita, Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita akan lihat lagi, Matius 5 ayat 9, Berbahagialah orang yang membawa damai, Karena mereka akan disebut, Anak-anak Allah. Kalau kita bawa damai, Kita bahagia. Tapi kalau kita membawa perpecahan, Hati kita hilang bahagianya. Karena ada kebencian, Sakit hati, Musuhan, Maka kalau mau berbahagia, Salah satu resep bahagia, Adalah, Bawalah damai. Karena berbahagia lah orang yang membawa damai, Mereka akan disebut, Anak-anak Allah. Satu doa yang terkenal daripada Santo Franciscus adalah, Tuhan di tengah-tengah peperangan, Jadikanlah aku alat damai. Biarlah kita mau jadi alat damai Tuhan pada dunia yang pecah dan banyak permusuhan ini. Karena mereka akan disebut, Anak-anak Allah. Saya juga lucu dulu, Walaupun saya protestan, Tapi karena saya sekolah di Ursula, Sekolah Katolik, Maka saya terbiasa itu, Kalau berdoa di katedral. Jadi sekalipun, Kalau ada saya susah, Ada apa, Saya datang ke katedral sendirian, Dan saya berdoa di sana. Dan ternyata Tuhan mengarahkan saya, Untuk saya pelayanan di Gereja Katolik. Karena kalau di Gereja kami yang dulu, Itu ada pendaftaran ulang. Dan Tuhan mengarahkan saya, Untuk melayani. Di Gereja Katolik, Karena saya melihat bagaimana Romo Sugiri, Dan Uskup Agung Leo Sukoto, Yang sangat berjuang besar, Penuh kasih. Bukan mengusir, Bukan memusuhi, Bukan dingin, Tapi penuh kasih dan berangkul. Kita akan melihat lagi, Matius 12 ayat 30, Ini kata-kata Yesus, Siapa tidak bersama aku, Ia melawan aku, Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, Ia mencerai beraikan. Maka, Biarlah kita ikut di dalam usaha, Untuk mengumpulkan, Yang terpecah, Bukan mencerai beraikan. Berbeda tidak apa-apa. Tapi, Harusnya, Bukan kita menjadi seragam, Tapi kita menjadi satu. God, Love, Unity, Not, Uniform. Kadang-kadang, Kalau caranya tidak sama sama kita, Beda. Padahal, Tuhan mencintai, Segala variasi, Ciptaannya. Kan Tuhan tidak ciptaan bunga, Cuma putih saja ya, Atau kuning saja. God, Love, Unity, Not, Uniform. Maka, Biarlah kita ikut di dalam usaha, Tuhan Yesus, Untuk mengumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, Bukan mencerai beraikan. Kita akan lihat, Amsal 16, Ayat 7, Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Maka bagian kita, Membalas segala kejahatan, Fitnah, Disalah mengerti, Balaslah dengan kasih, Selalu. Dan kalau kita tidak letih, Tidak jemuh, Kita akan menuai hasilnya. Bahkan, Musuh akan diperdamaikan. Kalau orang mau balas dengan jahat, Urusan dialah. Tapi urusan kita, Selalu. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama seperti Yesus selalu membalas kita. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, Kita tidak peduliakan Tuhan, Tapi dia selalu membalas kita dengan kebaikan. Abraham Lincoln, Zaman dia itu rasis di Amerika parah banget kan, Antara utara dan selatan. Waduh parah banget. Tapi dia berusaha berdamai dengan apa dia bilang? I destroy my enemy when I make him my friend. Jadi dia rangpul semua musuh-musuhnya. Dan dijadikanlah teman. Jadi tidak punya musuh lagi, Karena semua dijadikan teman. Ini juga yang dilakukan oleh Presiden Indonesia saat ini, Jokowi. Waktu kampanye itu kayak bangsa Indonesia ini terpecah dua. Ada yang pro Jokowi, Ada yang pro Prabowo. Seperti pecah dua. Tapi saya lihat Presiden Jokowi ini, Sekalipun difitna, Dijelek-jelekin, Bahkan dikutuk, Bukan hanya dia, Tapi ibunya juga, Istrinya juga, Anak-anaknya juga, Mantu, cucu. Itu luar biasa ya. Dia tuh gak pernah ikut seminar hidup dalam roh, Tapi kok kayak buah rohnya banyak gitu. Penguasaan diri, Membalas kejahatan dengan kebaikan, Bahkan Prabowo, Dia perkenalkan, Prabowo adalah sahabat saya. Dan dia jadikan menteri pertahanan. Sekarang, Prabowo yang support Jokowi, Jadi kalau orang-orang apa, Prabowo bilang, Kita harus mendukung Jokowi, Karena dia berjuang untuk rakyat. Jadi kita melihat bagaimana, Seperti Abraham Lincoln ini, I destroy my enemy, When I make him my friend. Jadi firman Tuhan tadi juga kita baca, Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi jangan pernah merasa paling benar sendiri. Penyakit antisosial adalah, Saya rasa saya paling benar, Ini salah, ini salah, ini salah. Kok saya paling benar? Tuhan itu terlalu luas, Terlalu besar gak masuk di dalam, Pengertian kita sendiri, Dalam otak kita. Maka kita biarlah dengan rendah hati, Kita mau belajar antara satu, Dengan yang lain. Dan juga, Kita harus, Banyak saling mengampuni. Paus berkata waktu itu, Untuk bikin gedung, Antara satu batu bata, Dengan batu bata yang lain, Itu mereka dilem dengan apa itu, Batu batu bata. Kalau di Amerika jarang pakai batas ya. Tapi kalau di Indonesia itu, Untuk lem satu bata dengan bata lain, Maka pakai semen. Maka Paus berkata, Demikian juga dengan bangunan gereja Tuhan, Tubuh Kristus. Harus ada semennya. Maka semennya, Adalah pengampunan. Adalah pengampunan. Karena pengampunan, Adalah kasih yang terbesar. Bagaimana, Tuhan Yesus datang, Untuk mengampuni kita, Orang berdosa. Dan karena dosa inilah, Menisahkan kita dengan Allah Bapak di sorga, Maka karena begitu besar, Kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan, Putra yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Tidak binasa, Melainkan beroleh, Hidup yang kekal. Kita mesti banyak pengampunan. Di keluarga, Mesti banyak pengampunan. Di komunitas, Di gereja, Mesti banyak pengampunan. Kalau di gereja, Jaduh musuh-musuhan, Gimana kita dengan yang agama lain, Atau dengan yang suku lain, Maka kita harus menjadi teladan pengampunan. Kadang-kadang kita bilang, Dia sudah menyakiti kita tiga kali, Tujuh kali, Sepuluh kali. Nah kita menyakiti hati Tuhan, Sudah berapa kali? Lebih banyak kita menyakiti hati Tuhan, Atau orang itu menyakiti hati kita. Dan sekalipun banyak, Kita menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau kita bertobat, Maka aku dosa, Maka dia selalu memuka tangannya, Dan memeluk kita kembali, Dan selalu mengampuni kita. Kita akan lihat, Matius 6, 14 dan 15. Bunyinya adalah, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga, Akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka kalau kita masih punya sakit hati, Masih punya dendam, Kita serahkan pada Tuhan. Kita minta Tuhan, Obatilah segala luka, Sembukanlah segala luka di hatiku. Dan saya memutuskan, Mengampuni, Kita sebut nama orang itu. Karena pengampunan, Itu bukan soal perasaan. Kalau mau tunggu perasaan, Tidak ada terdatang itu. Apalagi kalau kita simpan 2 tahun, 3 tahun, Aduh, makin hari makin sakit. Mungkin dia melukai kita, Sekali, 2 kali, 3 kali, Tapi setiap kita ingat, Kita terluka lagi, Terluka lagi, Sampai ratusan luka, Yang sama, Karena kita mengingat kejadian itu. Maka pengampunan, Adalah soal keputusan. Karena aku mentaati perintah Tuhan. Karena aku mau diampuni Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Maka aku mau mengampuni, Orang yang bersalah padaku. Entah itu dia menantu, Entah dia anak, Entah dia pasangan, Entah dia bos, Entah dia pegawai, Entah sahabat yang berhianat. Sayangnya orang-orang yang berhianat, Itu orang-orang yang dekat, Biasanya. Tapi itulah untuk kita latihan, Mengampuni. Lebih sungguh, Sama seperti Tuhan Yesus, Sudah lebih dahulu, Mengampuni kita. Terima kasih Bapak. Berkatilah setiap kami, Biarlah kami menjadi pembawa damai, Pada orang-orang di sekitar kami, Terutama pada keluarga kami, Lingkungan kami. Kami serahkan semua doa ini, Dalam nama Yesus, Tuhan, Dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapak, Putra Ruhu, Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih. Karena pelayanan dari tahun 1980, Jadi sekarang, Sudah berapa tahun ya? 40 tahun ya? Oh my God. Dalam badan itu. Dari muda banget, Sampai udah mendua. Tepetangan dong. Tepetangan. 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 Luar biasa. Tepetangan. Tepetangan.